Rahasia gelang pusaka jilid tiga. Ia menunjuk kepada wuungan atau langit gua itu, sembari ia menambahkan, kau tolak le langit itu dengan keras, nanti batunya bergerak terbuka. Ia kun menurut, setelah ia menolak keras-keras, benar saja di atas itu terbuka sebuah pintu rahasia, hingga sinar pun masuk secukupnya ke dalam gua itu. Hanyalah ketika itu waktu malam, maka juga itu bukanlah sinar matahari. Tiba saat perpisahan Ia kun dan Dunhang merasa hatinya berat. Sekarang mereka menyayangi Sim Ia yang sejati ini tak tega mereka meninggalkannya. Akan tetapi Sim Ia mendesaknya. Lekas kamu pergi katanya. Aku tidak ingin pekut sin kun mendapat tahu bahwa aku mengetahui jalan keluar ini. Dengan sangat terpaksa, muda-mudi itu mengucap terima kasih, sambil memberi hormat. Mereka mengucap selamat berpisah. Lalu dengan sangat cepat, mereka melompat naik, meninggalkan gua itu. Tepat di saat kedua orang ini memperoleh kemerdekaannya, telinga mereka mendengar bentakan-bentakan yang datangnya dari kejauhan. Terang itulah suara orang bertengkar atau bertempur. Mereka jadi ingin mendapat tahu siapa orang-orang itu. Tanpa ayah lagi, keduanya lari untuk menghampirinya. Benarlah, di sana ada orang yang lagi bertarung. Itulah C.C.E. Piausim Ia yang palsu atau sebenarnya pekut sin kun dia tengah melawan seorang nona yang berbaju merah. Menonton pertempuran itu ada seorang nyonya setengah tua, yang juga berbaju merah, yang sikapnya dingin sekali. Nyonya itu lagi memasang mata. Nyonya itu melihat datangnya sepasang muda-mudi, ia tidak mengatakan apa-apa, ia cuma menoleh, untuk mengawasi dengan tajam sebentar, alisnya berdiri, lalu ia melanjutkan menonton pertempuran itu. Ia tidak menghiraukan karena rupanya ia menerka orang tidak bermaksud kurang baik terhadapnya. Selagi bertempur itu si nona baju merah terdengar berseru, itulah suara Ria yang mengikuti serangannya dengan tipu silat kyaul hun goma atau memisahkan lima ekor kuda, dengan merobah kepalanya menjadi Tangan terbuka, ia menyerang dengan lima macam pukulan saling susul begitu cepat ia mendapat kenyataan serangannya yang pertama gagal. Pekut Sin Kun, yang gelarannya berarti malaikat tulau putih, tertawa dingin. Dia berhasil menggagalkan serangan berantai dari si nona, habis itu dia melakukan penyerangan membalas. Dia menggunakan kedua tangannya yang menyerang masing-masing. Hebat serangannya itu, hingga dia membuat lawannya terdesak. Gunakan pedangmu sekonyong-konyong sinyonya berseru suaranya dalam. Si nona baju merah memutar tangan kanannya, menghunus pedang yang berada di punggungnya. Itulah senjata yang panjangnya cuma dua kaki. Sinyonya menyebutnya pedang tetapi sebenarnya, macamnya bukan pedang dan juga bukan pisau belati. Yang pasti ialah senjata istimewa itu tajam luar biasa, sebagaimana sinarnya menyilaukan mata. Melihat senjata itu, Pekut Sin Kun heran hingga ia mundur satu tindak. Si nona sebaliknya membentak sambil menerjang hebat dengan jurus badai rumput. Kembali Pekun Sin Kun tertawa dingin. Dengan suaranya itu, dia mengejek lawannya. Dia menangkis dengan mementang kedua tangannya, tubuhnya pun bergeser ke samping. Sembari menggeser itu, tangan kirinya menyempok tangan kanan si nona, lalu tangan itu diluncurkan terus, dan dengan lima jerijinya menyambar sikut. Bagus berseru sinyonya. Tian Yan Chiu. Tian Yan Chiu itu ialah tipu silat untuk menyambar tangan lawan. Si nona menurut, ia menggeser tubuhnya ke kiri, bukannya mundur hanya maju. Dari situ, dengan pedangnya ia menabas lengan kanan musuh. Sim Ie palsu berlaku sangat sebat. Ia menarik pulang lengan kanannya itu, berbareng dengan itu, tangan kirinya turun dari atas ke bawah, menggempur batok kepala lawan. Totok Jiyah Yahyiat berseru sinyonya pula. Jiyah Yahyiat ialah jalan darah Jiyah Yahyiat. Kembali si nona menyerang dengan menuruti ajaran nyonya itu. Sambil menarik pulang pedangnya, jerijahnya meluncur ke dada lawan yang tangguh itu. Pekut Sin Kun berkelit sambil tertawa dingin. Lalu dengan kesebatan luar biasa dia membalas menyerang. Tangan kirinya diakasih turun, guna menutup diri, tangan kanannya, dengan jeriji di muka, menyambar ke muka si nona. Dengan jeriji terunjuk dan tengah, dia mencari mata orang, untuk ditusuk dan dikorek. Tipu silatnya itu ialah Jiyah Lyong Chiyochu, atau sepasang naga berebut mustika ketika ia gagal sebab si nona menangkis, tangan kanannya itu diputar, terus dipakai menjamret guna menangkap tangan nona itu. Tio Sian mengantar anak seru sinyonya setengah tua. Lagi-lagi ia mengajari si nona. Nona itu mendengar kata. Ia pun bergerak dengan sangat sebat. Maka pedangnya menyambar ke lengan lawan, untuk menabas kutung lengan itu. Habis itu, pedang itu diteruskan menikam ke pinggang lawan karena lawannya berhasil menyelamatkan gerinya. Pekut Sin Kun terperanjat. Dia tidak menyangka si nona demikian sebatnya. Terpaksa dia lompat mundur. Sampai tujuh kaki. Justeru itu, dia dapat melihat Bun Hang dan Iekun, hingga dia tercengang. Si anak muda sudah lantas tertawa jenaka sambil ia berkata, Jangan kaget, sahabat jangan heran. Cuan mudamu mempunyai jalannya untuk keluar dari kurunganmu. Tapi Iekun bukan cuma bergurau dan mengejek, kata-katanya itu dibarengi dengan melesatnya tubuhnya untuk menyerang musuh dengan teleseng hoan tau jurus mengambil bintang, menukar bintang. Pek, Iekut Sin Kun menangkis dengan menolak, sambil memeladiri itu, ia kata di dalam hatinya, Kalau begini, aku mesti lekas menyingkir. Atau aku bakal mendapat malu. Di luar dugaan Sim Ie Palsu, Tek Seng Hoan Tawit Tui alah jurus permulaan dari Cice Eciang, ilmu silat tangan tujuh bintang dari Sim Ie Tulen. Jurus yang pertama itu menjadi semacam gertakan, guna melihat gelagat musuh, musuh menangkis atau tidak. Kalau musuh menangkis, itulah maunya. Dengan musuh menangkis, si anak muda dapat melanjuti serangannya dengan jurus lainnya, Tian Kong Cice Eciang, atau bintang langit, bintang tujuh, memang Cice Eciang terdiri dari 49 jurus. Tidak ampun lagi, tubuhnya Pek Kun Sin Kun terangkat dan-dan tertolak mental tiga tindak. Tapi ia masih tidak diberi ampun sebab Iekun sudah lantas lompat menyusul. Justeru si anak muda menyusul, justeru datang serangan pedang dari sampingnya. Ia terkejut, ia heran lawan ada kawannya. Tanpa ayah sedetik juga, ia berkelit, untuk berpaling melihat si penyerang. Itulah sinyonya setengah tua, yang memadang bengis padanya sambil membentak siapa suruh kau usilan mencampur tahu urusan kami. Lekas mundur. Sebelum sempat Iekun melayani sinyonya, Pekut Sin Kun sudah beraksi pula. Dia telah mengeluarkan senjata rahasianya, melihat mana sinyonya berseru. Anak Cui, kembali. Itulah karena Sin Onabaju merah sudah lompat kepada musuhnya, untuk dihentamkan, atas mana, si musuh hendak menggunai Ciu Chee Piao, senjata rahasia itu. Menyusuli kata-katanya itu, sinyonya lompat maju, guna menggantikan anaknya lah mengangkat kedua tangannya ke depan dadanya, dengan suara dalamnya kata, jangan kau membuat mens segala besi karatanmu dihadap aku. Ciu Chee Piao Tetiron mengasih dengar tertawanya yang seram. Aku tidak percaya kamu orang-orang Tau Liong Po ada sedemikian lihai katanya. Mustahil kamu dapat lolos dari Piao ku. Para sinyonya itu menjadi muram. Kau seranglah tandangnya. Aku memang ingin menguji Ciu Chee Piao yang kesohor di kolong langit ini. Berkata begitu, sinyonya tapinya mendahului menyerang. Pekun Sin Kun membebaskan diri dengan ia mencelat dengan lompatan naga naik ke langit, setelah itu, ia lompat lebih jauh ke arah sinyonya. Heran nyonya itu mendapat kenyataan serangannya tidak mendatangkan hasil, parasnya sampai berubah menjadi pucat. Sim Ie Tetiron tertawa dingin. Hei, anghun perkut kiaisium mustahilkah kau makan sumpahmu sendiri dia menegur. Parasnya sinyonya menjadi pucat sekali. Belum pernah aku menelan kata-kataku sendiri jawabnya keras. Siapa dapat lolos dari serangan tipu silatku Cie Lian Hoan, biarnya dia musuh besarku, akan aku biarkan dia mendapat hidup. Berkata begitu ia menoleh kepada sinona baju merah, menggapai seraya berkata, Anak Cui, hari ini gurumu tidak dapat membuat kau mewujudkan cita-citamu, maka itu kau bersabarlah sampai lain kali. Tak tahu Ie Kun sinyonya maksudkan apa, tetapi yang terang ialah nyonya itu jumawa sekali. Sinona mengangguk dengan menunjukkir Roman sedih, tanpa membilang apa-apa ia mengikut sinyonya, yang menuntunya lari ke tepi laut. Sementara itu Bun Hang mengucap seorang diri, Anghun perkut. Lalu ia menggigil. Kata-kata itu berarti, pupur merah tulang putih. Ie Kun mendengar suara sinona, ia heran akan tetapi, ia tidak sempat memperhatikan lebih jauh. Ketika itu, dengan tertawa dingin, perkut sin Kun bertindak menghampirkan si muda mudi. Katanya sungguh aku tidak sangka bahwa kamu dapat menyembunyikan diri kamu sampai hari ini, bahwa kamu belum mampus. Lantas perkataannya itu ditutup dengan satu sambaran kedua tangannya kepada masing-masing muda mudi. Itulah sambaran kongtong banyap, atau wangin menggempur laksang. Sekarang ini Ie Kun beda daripada Ie Kun beberapa hari yang lalu. Ia sudah mendapat pengalaman dan kepandayan sekarang tubuhnya, tangan dan kakinya, bergerak dengan lebih leluasa. Ia juga dapat melihat lebih terang dan mendengar lebih jelas. Begitulah, ketika ia disambar, dengan mudah saja ia berkelit, membikin sambaran lewat di depan dadanya tanpa hasil. Juga Bun Hang dapat menyelamatkan dirinya dengan sama mudahnya. Ia menggunakan tipu berkelit ajaran burunya ialah ilmu Heng Hoan Wee atau menukar wujud, pindah kedudukan. Ia menyingkir tujuh tindak. Cuma ia tidak diam saja seperti si pemuda, ia hanya menegur bengis, Hei kau siapakah kenapa kau menyamar menjadi lociampua ecit Cepiao, selalu membuat jahat dalam dunia Kang Ong? Perkut Sin Kun terperanjat, meski demikian, sinar matanya bergerak bengis sekali, sedangkan tubuhnya segera dimajukan, dekati pula si Nona. Ie Kun lantas melompat, guna melindungi si Nona Bun, akan tetapi Nona itu menolak padanya. Seraya berkata, kau jangan ikut campur. Heran pemuda ini, hingga ia melongo. Ia tidak tahu aturan kaum Kang Ong, ia pikir, dengan mengepung berdua, mereka pasti lekas memperoleh kemenangan. Terpaksa ia berdiri mengawasi kawannya itu. Ia tidak gusar, hanya tersenyum. Nona Bun sudah lantas menggeser tubuh, untuk mengambil kedudukan apa yang dinamakan Seng Mui, yaitu pintu hidup, begitu lekas sudah memasang kuda-kuda lantas, ia menolak ke dada musuhnya. Dengan satu gerakan naga menyembunyikan bayangan, Sim Ie telah memutar tubuh, untuk berkelit ke samping. Dari situ, terus membalas menyerang. Kalau si Nona menggunakan sebelah tangan, ia dengan dua-duanya. Tak kecewa Bun Hang menjadi muridnya Sam Im Sin Ie, si Biksuni berilmu. Begitu serangannya gagal, begitu ia menggeser tubuh. Dengan begitu, sekalian saja ia membebaskan diri dari serangan balasan lawannya. Di lain pihak, ia meneruskan menyerang pula. Ia menotok ke jalan darah Kiabun dari Cikdi Piau Palsu, sedangkan dengan tangan kirinya, ia membarengi meninju dengan pukulan Hon Sin Tiam Chiang, atau Hon Sin mengatur Panglima. Sim Ie Palsu Kagum melihat kesebatan Nona itu walaupun ia tidak sangka bahwa murid masih hijau dari Sam Im Sin Ie sudah sedemikian liahai. Tentu saja, ia tidak mau berdiam diri. Kembali ia membebaskan dirinya dan ancaman bahaya itu lalu tidak kurang gesitnya, ia membalas menotok dengan dua jarinya, telunjuk dan tengah. Bun Hon berlaku awas dan sebat. Tidak mau ia membiarkan dirinya dijadikan korban lagi. Ia lantas berkelit. Ia juga tidak menduga lawan dapat meloloskan diri. Karena ini, ia menjadi sengit. Sambil menghunus sepasang pedang di punggungnya, ia berseru pekut Sin Kun, hati-hatilah kau. Sim Ie Tetiron menjadi terkejut pula, apapula waktu ia melirik ke arah Ie Kun, ia melihat anak muda itu memasang kuda-kuda Tian Soan Seng Wiji, atau langit memutar kedudukan bintang, kedua tangannya berada di depan dada. Kata ia di dalam hatinya, apakah si setan tua masih belum mampus? Karena ini, lekas-lekas ia menyiapkan Piao di tangannya, siap untuk menggunai itu. Lagi sekali ia melirik si anak muda atau ia kaget tak terkira. Sekarang ini di tangan pemuda itu juga tampak cicei Piao. Piao tujuh bintang berkerah depan. Oie Kun tertawa dingin, kata ia sabar, pekut Sin Kun, aku yang rendah ingin belajar kenal pula dengan cicei Piao kau itu. Pekut Sin Kun tertawa nyaring. Hanya itulah tertawa yang berirama kedukaan dan menyesal. Sekarang taulah ia bahwa muda mudi ini telah ketahui rahasianya. Sebab berulang-ulang orang menyebutnya Pekut Sin Kun nama yang ia justru sembunyikan. Senjata rahasia di tangan si anak muda juga membuat nyalinya menjadi ciut. Dapatkah ia melayani senjata yang diwariskan langsung oleh si setan tua yang belum mampus itu? Tentu sekali, tidak dapat ia menyianyikan ketika lagi, maka ia lantas menyerang si anak muda. Ia menggunai kegesitan yang istimewa. Hingga tubuhnya nampak bagaikan bayangan berkelebatan. Iekun melihat ia seperti dikurung banyak musuh, ia tidak mau berayal hingga nanti menjadi korban, maka lantas ia menolak dengan jurus. Ciu Po Tian Keng. Bata pecah langit, kaget salah satu dari ketiga jurus Tian Tau Sem Sye. Ilmu kelincahan Kutsin Kun itu ialah yang dinamakan Hun Kong Kue Eng Sin Hoat, atau bayang hantu memecah sinar terang sampai sebegitu jauh, belum pernah ia gunakan itu, kalau sekarang ia gunakan juga, adalah pengharapannya supaya segera ia bisa merobohkan musuhnya. Maka lagi-lagi ia menjadi kaget dan heran. Tipu silatnya yang lihai ini tetap tidak memberi hasil. Si anak muda dapat menolaknya, hingga ia tidak sanggup merapatkan diri. Bahkan sebaliknya tangannya kena tersabar hingga terluka. Ketika itu ia lagi menjambak dengan pekut jauh, cengkeraman tulang putih, ia menjerit keras, tajam dan nyaring, lantas tubuhnya mencelat mundur untuk berlari ke tepi laut, hingga di lain saat, ia sudah berlayar dengan perahunya. Setan alas seru Iekun dengan menyesal. Dia sungguh sangat gesit. Muda mudi ini melongo memandang ke laut, melihat orang berlayar pergi. Di muka air di pesisir itu masih ada dua perahu kecil lainnya, tetapi kedua perahu itu sudah karam badannya lagi seluluk timbul dibuat menseng gelombang. Teranglah itu hasil perbuatannya pekut Sien Kun, yang sengaja menenggelamkannya, supaya mereka berdua tidak dapat berlalu dari pulau itu. Tak dapat kita pulang, kata Bun Hang Mas Gul terpaksa kita mesti terkurung di pulau ini. Tanda petik. Iiii. Si pengemis tua pokya tuyehangke. Di dalam pendopo besar dari sebuah kuil tua yang berdiri di sebidang tanah belukar di luar kota tampak duduk berkumpulnya delapan orang tua, sesuatu dari mereka itu memperlihatkan wajah yang sangat pendiam, sebab semuanya duduk bercekal tanpa berkutik tanpa bersuara, hingga mereka mirip patung-patung saja. Pendopo itu diterangi empat buah lilin besar yang dipasang di atas meja. Apinya lilin saban-saban mengasih dengar suara meretek. Sinar api mencapai setiap pojok pendopo itu. Hari pun sudah larut malam, seng angin saban-saban menghembus masuk ke dalam pendopo, membuat api lilin itu bergoyang-goyang hampir mau padam. Hanya tidak lama pula maka wajahnya orang-orang tua itu terlihat berubah. Sekarang mereka bersenyum menyeringai. Lalu satu di antaranya, seorang yang berdandan sebagai saikong, membuka kedua matanya menyapu ke sekitar pendopo. Segera terdengar suaranya, sekarang ini sudah tengah malam, kenapa itu bocah masih belum tiba juga? Atas kata-kata itu, maka seorang lainnya, yang bertubuh kurus kering, berkata, eh, imam tua Tiantai hendak aku tanya, sebenarnya bocah itu adik seperguruanmu atau muridmu. Saikong itu, ialah Tiantai Tojin, tertawa dingin. Sama sekali ia tidak memberikan penyahutan. Hanya selang sedetik mendadak teria tubuhnya mencelat tinggi pindah ke depan sinkam di belakang meja. Ia lompat dengan kedua kakinya masih tetap seperti duduk bersilah. Setibanya di atas meja tiba-tiba ia menggeraki kedua tangannya, menghajar kotak tempat memuja patung yang dimulayakan di dalam pendopo itu hingga sinkam itu pecah hancur lebur. Hampir berbareng dengan penyerangan di luar dugaan itu, satu tubuh yang keit sekali nampak lompat kerkelebat sambil terdengar tertawanya yang tajam dan dingin-dingin. Menyusul itu, semua orang lainnya lantas bergerak juga masing-masing dengan sikap menghadang, memegat jalan. Seturunnya tubuh orang itu ke lantai maka lantas orang melihat dengan tegas sekali. Dialah Bu Beng Tong Chu, si bocah tak bernama, yang cebol, yang sebaliknya berkepala gede luar biasa. Dengan menggoyang-goyang kepala besarnya itu, dia mengawasi orang banyak sambil dia bersenyum tawar. Jangan merasa heran atau mempersalahkan siapa juga kata si cebol ini. Dengan meminjam angin, sedari siang-siang aku sudah masuk ke dalam ini pendopo besar tanpa kamu melihat atau mengetahui. Semua orang itu terkejut, mereka saling mengawasi, muka mereka pucat. Semua bungkam. Si cebol lantas tertawa terkekeh. Dengan mengangkat tangannya, dia menunjuk kepada tujuh orang tua, yang semua mengenakan baju putih. Dengan lagak jenaka, dia menanya, Cuan-cuan tentunya ialah Hang Tau Cita lo, bukan? Sebelum tujuh orang itu menjawab Tiantai sudah menyela, kau menjanjikan Hang Tau Cita lo datang kemari, mau apakah kau? Si cebol tidak menjawab, dia hanya merogoh ke dalam sakunya. Hanya sedetik, dia sudah menarik keluar sebuah benda berupa bintang segi lima yang warnanya ungu atau merah tua. Sembari menunjukkan itu, ia berkata, kau lihatlah ini. Cice E. Piau semua orang berseru heran. Si cebol berkata pula, Cice E. Piau Sim Ie telah menyiarkan berita bahwa Chai Hoang Giok tiap yang lenyap pada tujuh belas tahun yang lampau berada di tempatnya Kou Siu Tai Su asal dari India, bahwa Piau ini ialah tanda buktinya. Itulah urusan yang menjadi sebab kenapa. Aku mengundang kepada Hang Tau Cita lo. Siapa sangka bahwa kau pun datang ke sini. Dari lagu suaranya, dari gerak geriknya, nyata sekali si cebol ini tidak melihat mata pada Tiantai Tojin. Saikong itu jadi sangat mendengkol. Eh, apakah gurumu tidak mengajarkan kau tata sopan santun tegurnya, suaranya dalam? Si cebol lantas menjawab, tajam, oh, Su Heng jangan kau gusar. Nah, di sini adikmu memberi hormat padamu. Ia benar-benar membungkuk memberi hormatnya, hingga tubuhnya tampak menjadi bundar bulat. Tiantai melengos, tak sedih dia melihat lagak orang. Di antara tujuh orang tua itu, yang disebut Hang Tau, Cita lo. Tujuh orang tua dari neraka, seorang melompat. Bangun. Lao Tau, kita turut ambil bagian atau tidak dia bertanya. Orang tua yang dipanggil Lao Tau itu, orang yang tertua, nampak berpikir keras. Tapi hanya sejenak dia lantas berkata dingin, Cicepiaw itu mahluk apa? Kenapa dia berani memakai wakil, dia bukannya datang sendiri untuk bicara dengan kita? Kalau begitu baiklah, boleh kita tak usah turut mengambil bagian. Tanda petik. Baru berhenti suara orar tua ini, tapi mendadak romannya meringis, tubuhnya bergetar, terus dia roboh terlentang. Celaka berseru enam orang tua lainnya. Baru mereka berseru begitu, lantas mereka juga menyeringai, muka mereka menjadi pucat, lantas mereka turut roboh bersama robohnya juga celentang. Maka di dalam sekejap itu, di situ, nampak rebah meringkuk tubuh tujuh orang tua berpakaian putih itu hingga di antara sinar api lilin, nampak mereka menyeramkan. Mereka disebut Hang Tau Citalo maka pemandangan di dalam pendopo ini jadi mirip dengan neraka. Si Cebol dan Tiantai menjadi kaget sekali, dengan metu beringas, mereka melihat ke sekitarnya. Nyata bahwa mereka pun jari. Malam tetap sunyi, kecuali suara daun-daun tertiup angin. Tak ada orang, tak bayangan manusia di situ. Heran bahwa Hang Tau Citalo terbinasa secara konyol itu. Hanya sebentar kemudian, hati Tiantai sedikit lega. Rupanya dapat menerkas sesuatu. Dengan cepat ia mengajak si Cebol berlalu dari pendopo itu. Sekeluarnya dua orang itu, maka dari atas pengelari satu orang berlompat turun. Dia nampak bagaikan bayangan abu-abu. Tiba di lantai, dia memperdengarkan suara tajam iseng terdengarnya menyeramkan. Dia merogoh ke dalam sakunya, untuk mengeluarkan sebatang lengcian dari tulang putih yang terus dia tancapkan di tanah. Habis berbuat begitu, dia tertawa puas, baru dia mau mengangkat kaki, tiba-tiba dari suatu pojok pendopo terdengar tertawa ejakan. Siapa dia membentak sambil melompat bagaikan kilat dia memutar tubuhnya. Menyusul tegurannya itu, tubuhnya melompat pesat ke pojok itu. Tengah dia melompat, dia mendengar pula suara tertawa serupa, yang datang dari belakangnya. Suara tertawa itu lebih tajam, sangat menusuk perasaan hati. Dia memutar pula tubuhnya, untuk melihat. Kali ini dia melihat sesuatu. Itulah bayangan orang, yang berkelebatan pesat sekali, hingga tampaknya seperti bayangan dari beberapa orang. Hanya sedetik, lantas bayangan itu lenyap. Bagus. Hun Kong Kui Eng mendadak terdengar suaranya Ring, suaranya seorang tua, yang datangnya dari satu pojok lain dari pendopo itu. Hanya sekarang, suara itu disusul dengan munculnya seseorang yang berbaju abu-abu, yang bertindak ke tengah pendopo. Di sini dia lantas tertawa dingin dan berkata dengan keras, Eh, pengemis tua bangka, apakah kau masih tidak mau menggelinding keluar berkata begitu dia meluncurkan sebelah tangannya ke arah tempat yang gelap itu. Akan tetapi, tidak terdengar suara apa-apa. Tentu saja dia menjadi haran. Hanya, tengah di akhiran itu, maka di sebelah belakangnya muncul seorang pengemis tua dengan bajunya banyak tambalannya yang tangannya memegang sebatang tongkat bambu hijau, yang jalannya berlenggang. Pengemis ini lantas menghadap si orang tua baju abu-abu sembari tertawa ia berkata, Eh, eh, perkutsin kun, aku si pengemis tua, sudah tujuh atau delapan tahun tak pernah bertemu denganmu, hingga aku mengirakah sudah mengundurkan diri, untuk meloloskan kantung kulitmu yang bau itu, buat menjadi perkutsin kun yang tulen. Itu adalah ejekan, sebab perkutsin kun yang tulen berarti tulang-tulang putih atau tegasnya orang sudah mati. Perkutsin kun tertawa menyeringai, tertawanya itu seram. Dia juga membalas mengejek. Katanya, po kiak tu ye hang ke. Kau tentu sudah bosan merasa bosan hidup ya. Pengemis itu, yang sebutannya itu berarti pengemis pengejar angin berkaki pincang, tertawa lebar, katanya, Kau tentunya tidak senang hati sebab aku mengganggu usahamu yang baik, bukan? Hahaha. Tapi aku tidak juri terhadap perkutpianmu itu. Perkutpian, atau panah tulang putih, ialah senjatanya perkutsin kun. Orang tua baju abu-abu itu mercoba berlaku tenang. Ia tahu ia lagi menghadapi salah seorang pengemis yang paling tidak dapat dibuat permainan. Kata dia sabar, aku perkutsin kun, memang biasanya aku berbuat begini terhadap orang yang melanggar janji. Jikalau kau tidak puas, pengemis tua baik kau tetapkan suatu tanggal di waktu mana dapat kita berdua main-main. Po kiak tu ye hang ke tertawa. Malam ini tujuh jiwa itu, semua jiwanya orang-orang kamu jalan hitam. Kata ia, tidak ada minatku si pengemis tua mencampur tahu urusan kamu ini, tetapi hendak aku beritahu kepadamu. Berhati-hatilah kau dengan sepak terjamu, lain kali janganlahkah sampai bertemu pula denganku. Nah, sekarang kau pergilah. Biarlah dia telah mencoba menyabarkan diri, tidak dapat perkut sin kun menguasai pula dirinya. Malu dia diusir secara demikian. Maka dia lantas tertawa dingin eh, pengemis busuk, apakah kau sangka aku si orang shikie takut padamu? Selagi kata-kata yang terakhir itu mendengung, dia lantas meluncurkan kedua belah tangannya menyerang dengan pukulan udara kosong keksan pagu atau memukul lembu di antara gunung, untuk itu dia telah mengerahkan tenaga dalam hian imciang lek. Meski begitu, inilah cuma serangan percobaan saja, untuk menguji pihak lawan. Si pengemis tua berkelit, lantas ia menancap tongkatnya di tanah. Kata ia dingin, buat melayani kau, tak usah aku memakai tongkatku sebagai gantinya itu, ia merogoh ke dalam sakunya guna mengeluarkan sepotong tulang ayam. Perkut sin kun menyerang terus, kedua tangannya diajukan. Si pengemis tua tidak berkelit atau menangkis sebaliknya ia mengajukan tangannya yang memegang tulang ayam itu. Ia pakai tulang itu untuk menyambuti kedua tangan penyerangnya. Menampak demikian, perkut sin kun heran. Maka ia lantas pikir, tentulah nama besar si pengemis bukan nama melulu. Bagaimana tulang ayam mau dipakai menangkis serangan karena ini, sendirinya ia menarik pulang kedua tangannya, ia membatalkan serangannya itu. Lalu sebagai gantinya, ia juga lantas mengeluarkan senjatanya yang membuat namanya termashur. Itulah perkut CE, atau garpu tulang putih. Melihat senjata lawan, si pengemis tertawa. Bagus! Bagus teriaknya, gembira. Nah, biarkanlah tulang putihmu dan tulang ayamku bertempur satu pada lain. Tanpa berkata-kata lagi, perkut sin kun menyerang dan si pengemis menyambutnya. Hanya, ketika kedua tulang hampir bentroh, mendadak tulie kong hangke. Menggunakan gerakan huruf coan berputar, untuk mengegos tulangnya, hingga tulang lawan kena ketarik ke samping lawannya terpaksa mundur satu tindak. Kalau tidak lawan itu dapat terkena tulang ayam yang meluncur terus sama terbatnya. Perkut sin kun terperanjat. Ia telah membuktikan lihainya si pengemis dari Kang Lam ini. Tapi ia tidak mau menyerah dengan begitu saja, berbarang menjerit keras dan seram, ia maju merangsak tulangnya menikam ke arah dada. Ia mengancam tiga jalan darah Hian Kie, Kie Bun dan Chiang Bun. Menyaksikan demikian. Tui Heng Kie terperanjat juga. Ia pun membuktikan lihainya si malaikat tulang putih, yang namanya sangat kesohor dan ditakuti di dalam dunia Kang Ngau. Bagus ia berseru. Ia lantas menggerakkan tangan kanannya, untuk menolak. Ia mengerahkan seluruh tenaganya pada tulang ayamnya, buat menepuk tulang putih lawannya itu. Bentrokan kedua tulang sudah lantas terjadi, suaranya pun terdengar keras. Sebagai kesudahannya, tulang ayam patah, patahannya hancur, sedang sisanya, di tangan si pengemis tak sepanjang satu dim lagi. Berbareng dengan itu, si pengemis ngasih dengar suara bersenandung, sisa tulangnya ditarik pulang, dibawa ke depan dadanya. Dia sendiri tegak dan dingin sikapnya bagaikan esper kutsin kun tertawa dingin, puas tertawanya. Dia telah menang di atas angin. Karena itu, dia tidak mau berhenti sampai di situ saja. Dia lantas menyerang pula. Pekut C.M. meluncur ke dada lawan, dari atas diturunkan ke bawah, untuk menotok pusar. Tui Ye Hang K. menginsafi ancaman bencana. Dengan sisa tulangnya itu, tidak dapat ia menangkis pula. Ia tidak takut, bahkan ia sudah lantas bersiap. Ia cuma miring sedikit lantas ia berdiri tegak pula dengan kuda-kuda patkua atau garis delapan. Karena tak mau ia berkelit. Ia membawa sikap tak menghiraukan bahaya. Pekut C.M. kun heran melihat sikap orang itu, ia jadi bersangsi. Biar bagaimana, ia memang tidak berani memandang ringan pada pengemis, khawatir nanti kena terjebak. Kesangciannya itu justru yang dikehendaki lawannya. Selagi orang bersangsi itu, Tui Ye Hang K. mendahului turun tangan. Ia mengajukan kaki kirinya setengah tindak. Menyusul itu, dia menyerang dengan tulang ayamnya yang sudah menjadi pendek itu. Tapi juga tulang ayamnya si pengemis tidak utuh, tulang ayam itu hancur luluh dan tubuh pemiliknya bergoyang-goyang. Karena itu, ia meneruskan berlompat mundur ke tongkat bambunya, yang terus ia sambar dan cabut. Pekut Sin Kun tertawa dingin. Aku tidak percaya kau tidak bakal menggunakan tongkatmu. Pekian Tui Ye Hang K. adalah orang berkenamaan, malu ia mendengar ejekan itu mukanya menjadi merah, akan tetapi ia pula seorang yang berpengalaman ia tidak menjadi gusar, sebaliknya ia tertawa getir. Tulang ayamku tulang sudah lama sekali katanya. Itu pula tulangnya seekor ayam yang sudah sangat tua, jadi dia tidak sanggup melawan tulangmu itu yang ada tulang miruang. Berkata begitu, ia terus memutar tongkatnya, hingga anginnya menjadi berdeburan. Melihat tongkat terputar itu, Pekut Sin Kun terkejut. Segera dia menginsafi kelihatan ilmu tongkat si pengemis. Karena ini, tak mau dia membuang tempo lagi, dengan mendadak dia maju, untuk menerjang. Dia tetap menggunakan gegamannya yang berupa tulang itu. Untuk menghajar muka lawan, si pengemis menyambut dengan tipu silat cietian tajit atau menuding langit, menyerang matahari, atas itu lawannya itu berlompat mundur sebab dia tidak berani menangkis. Dengan satu seruan panjang, Tui Ye Hang K berlompat menyusul musuh. Kembali Pekut Sin Kun menjadi kaget. Dia tidak menyangka orang dapat menyusulnya demikian cepat. Tidak ada lain julan, dia berkelit dengan tipu silat hun kong kuiheng. Setelah itu, terus-menerus dia bagaikan berkelebatan. Satu kali, dia berada di belakang lawan, dia menyerang dengan Sin Leong Pabuee atau naga sakti menggoyang ekor. Bagus berseru si pengemis sambil ia berkelit dengan mendadak, sedang tongkatnya ditarik pulang, buat diterus menyerang pula. Kali ini ia menggunakan tipu silat, merantai naga. Lagi-lagi Pekut Sin Kun terkejut. Kembali dengan gerakan hun kong kuiheng, dia berkelit membebaskan dirinya. Selagi tangan kanannya menyingkirkan tulangnya dari bentrokan, dengan tangan kirinya, dia melakukan penyerangan. Dia menempuk dengan Pekut Sin Chian, panahnya yang liahai. Tuiheng Ketau, panah itu sama liahainya dengan Cipce Piau, ia tidak mau menangkis, ia berkelit. Saking kesusu, ia sampai terhuyung tujuh atau delapan tindak. Setelah itu, ia berdiri tegak mengawasi musuh, untuk siap. Sedia. Sikapnya ini diambil karena ia tahu, menurut kebiasaan, kalau Pekut Sin Kun menyerang dengan panahnya itu lebih dahulu dia menyerang dengan panah bersuara, sebagai isyarat penyerangannya, sedang penyerangannya yang benar-benar akan menyusul tanpa suara apa-apa. Pengah orang bersiap itu, Pekut Sin Kun sudah bersedia juga. Dia memasang kuda-kuda dengan kedudukan Tian Kong Pak Tau atau Bintang Utara, terus tangan kanannya diayun, meluncurkan tiga panah keramatnya itu. Mulanya tiga batang jemparing itu menjadi satu. Sesudah meluncur, lantas terpisah menjadi tiga. Setelah itu, sama sebatnya dia meluncurkan sembilan jemparing lainnya, yang mengarah ke perbagai jurusan, ke tengah, ke atas dan ke bawah, ke kiri dan kanan. Melat serangan maut itu si pengemis berteriak. Berbareng dengan itu, ia juga berkelit. Hanya sambil berkelit, ia kata nyaring, celaka, aku si pengemis tua bakal pulang ke lain dunia. Hayo, siapa di antara kamu yang suka membantu aku? Hampir berbareng dengan kaya kata bergurau itu maka semua dua belas batang anak panah sudah nancap di pilar, karena si pengemis dengan lincah sekali telah mengelit tubuhnya. Menyaksikan demikian, perkutsin kun tertawa-tawar, sedang tangannya kembali sudah menggenggam anak panahnya. Hanya, waktu tangan itu ditarik keluar, ada sebuah benda yang jatuh ke tanah. Tui Ye Hang Ki dapat melihat benda itu, mendadak dia berseru, bagus. Dua rupa senjata yang lihai bertemu menjadi satu sebab itulah Piau Beroman Go K.C.E., Bintang, segi lima. Justeru itu di dalam pendopo itu terdengar tertawa ejekan yang membangkitkan bulu Roma, disusul dengan kata-kata yang tajam ini kiai bonpeng, kau bayar pulanglah kedua kakiku. Mendadak mukanya perkutsin kun menjadi pucat sekali. Oh, apakah dia makan sumpahnya di akata mana ketiga orang putranya Yotian Siau lantas dalam hatinya. Dia lantas jadi bergelisah sekali. Pikirnya pula, mana dapat aku sekaligus melayani dua musuh lihai? Karena ini dengan secara kilat, jubahnya melesat, lenyap dari hadapan Tui Ye Hang Ki. Melihat orang kabur, Tui Ye Hang Ki tertawa bergelak. Ia nampak sangat puas. Lantas ia menoleh ke Sinkam, untuk berkata, Hai, setan cilik, masih kau tidak mau muncul. Dari belakang Sinkam itu terlihat satu cahaya merah berkelebat, segera tampak seorang anak muda, yang bukan lain daripada Iekun, yang terkurung di pulau Cip C.E.2. Iekun dan Bun Hang mesti kembali ke gua dengan pikiran kacau. C.C.E. Piau Tetiron telah berlayar, pergi dengan perahunya dan di situ tidak ada lagi kendaraan air lainnya yang masih utuh. C.C.E. Piau Tulen heran melihat kembalinya muda-mudi itu. Bagaimana, eh tanyanya, apakah kamu tidak mau pergi dari pulau ini? Iekun dengan paras berduka memberitahukan bahwa mereka tidak dapat pergi meninggalkan pulau itu. Ia menuturkan sebabnya, ialah menyingkirnya si manusia jahat. Mendengar demikian, C.C.E. Piau berdiam tapi hanya sejenak, lantas dia tertawa nyaring. Lama tertawanya itu, sampai matanya mengeluarkan air. Hanya setelah berhenti, lantas dia kepada nona bun dahulu hari ada perselisihan kecil di antara gurumu, Sam Im Sin Nyeye dan aku, karena itu mungkin ia tidak sudi mengijankan kau mempelajari sesuatu dari aku. Maka itu, sekarang, hendak aku mengatur begini. Di dalam tempo tiga bulan, kau pergi tinggal di luar, di dalam gubuk. Selama itu, Oie Iekun berdiam bersama aku di dalam gua ini. Setelah Hang Hun Perkut Kiesiu akan datang pula kemari. Maka hari itu, baru kau dapat masuk kemari untuk memanggil Iekun keluar. Pula, sampai pada hari itu, ada banyak soal-soal yang hendak aku beritahukan padamu. Begitu ia berkata, begitu si orang tua menolak dengan tangannya memaksa Bun Hang keluar. Ia tidak mengasih ketika untuk si nona menanya apa-apa, ia tidak menghiraukan orang merasa heran. Tempo tiga bulan bukan tempo yang lama untuk Iekun, bahkan itu seperti lewat dalam sekejap. Di dalam tempo tiga bulan itu, kepandainya maju pesat sekali, sampai pun Jit Piau Sim Ie sendiri menjadi haran. Inilah terutama berkat pokok dasarnya sudah sempurna, otaknya cerdas, belajarnya tekun. Pada suatu hari, Sim Ie menanya, siapakah gurumu yang mengajarkan kau teori silat begini aneh? Ialah kau siutai sujawapi Iekun terus terang. Dengan suara tidak tegas, Sim Ie menyebut berulang-ulang nama pendeta itu. Ia sendiri tidak ingat nama orang. Habis itu, ia tidak menanyakan lagi. Iekun heran tetapi ia tidak perhatikan itu. Kemudian datanglah hari habisnya tempo tiga bulan. Dari luar gua terdengar teriakannya nona bun, ada perahu datang. Mendengar itu, Sim Ie tertawa. Ia kata pada Iekun, hari ini hari habisnya jodoh kita. Dengan pokok dasarmu ini, setelah sepuluh tahun, kau pasti akan melebihkan siapa juga. Di dalam tempo sepuluh tahun itu, kau bawalah kepalanya perkut Sin Kun kemari untuk menemui aku dengan begitu hitung-hitung kau telah membalas budiku yang telah mengajari kau selama tiga bulan ini. Belum Iekun menjawab atau ia sudah ditolak guru yang aneh itu hingga ia mental keluar gua. Ketika itu perahu ialah sebuah perahu layar yang disebutkan Bun Hong, sudah menempel dengan tepian. Dari dalam perahu itu berlompat turun dua orang, dengan pakaian merah. Benar, merekalah Hang Hun perkut Kie Siu serta si Nona yang dipanggil anak Cui, ialah Cui Jiye. Mana dia cip Cepiao Sim Ie tanya si nyonya kapan ia melihat muda-mudi itu. Ia mengawasi karena ia heran orang masih juga belum berlalu dari pulau itu. Bun Hong melirik, mengedipkan Matu kepada Iekun maksudnya menganjurkan si pemuda jangan melayani nyonya itu. Ia agaknya tidak puas terhadap pertanyaan orang. Iekun tidak memikir sebagai si Nona, ditanya nyonya itu ia agak kelikat. Ia bersenyum ke kanak-kanakan. Paras Kie Siu sebaliknya berubah. Dia agak tidak puas. Aku tanya kau kau dengar tidak tanyanya dingin. Iekun hendak menjawab atau Bun Hong mendahului dia, mana kami tahu dia berada di mana. Apakah kau tidak dapat mencari sendiri padanya? Parasnya Kie Siu menjadi padam. Tepat di saat itu, si Nona baju merah lompat maju untuk menghadang di antara kedua pihak sambil kepada si nyonya. Ia berkata, Sudahlah, bibi ia pun menarik tangan orang untuk diajak pergi. Agaknya Kie Siu sangat menyayangi Nona itu. Dengan suara mendongkol, sambil menatap bengis, ia kata pada Nona Bun berdua, buat sementara aku tunda perhitungan ini. Hati-hatilah ji kalau lain kali kita bertebu pula. Selagi ancaman sinyonya mendengung, dari belakang batu karang di sisi gunung terdengar satu suara tertawa dalam yang disusul dengan muncul seorang, yaitu seorang pengemis yang pakaiannya penuh tambalan. Hai, pengemis bau, bagaimana kau dapat datang kemari Kie Siu menegur? Pengemis itu menggaruk-garuk ke punggungnya. Jikalau aku tidak membonceng perahumu, mana dapat aku datang kemari? Dia balik menanya. Kau tahu, maksud sebenarnya dari kedatanganku kemari pertama-tama hendak aku menjenguk anak yang tidak bersemangat dari sahabatku yang telah meninggal dunia, untuk mengetahui bagaimana keadaannya, dan kedua ialah guna menonton pertempuranmu dengan Cip C. E. Piau. Siapa tahu, aku tidak dapat menemukan dia. Iekun heran, orang menyebut, anak sahabat yang telah meninggal dunia segera ia bertindak menghampirkan. Lociampua, apakah lociampua maksudkan aku? Ia tanya. Pengemis itu dongak, untuk memandang langit. Ia tidak menghiraukan pertanyaan orang. Sikapnya itu, membikin si anak muda jengah sendirinya. Menampak demikian, Bunhang menanya si pengemis, suaranya nyaring, Lociampua, bukankah lociampua yang orang sebut tuya hong ke? Tecui ala Bunhang. Harap lociampua terima hormatku lantas ya menjura memberi hormatnya. Pengemis itu menggoyang tangan tubuhnya digeser minggir. Jangan, jangan katanya. Aku si tukang minta-minta masih ingin hidup lagi beberapa puluh tahun, Jikalau kau memberi hormat padaku dan lalu gurumu mendapat tahu, aku khawatir nanti kedua kakiku ini kena dikejak kutung. Kata-kata itu membuat orang bersenyum. Eh, kau bukankah si oe kemudian si pengemis tanya si anak muda? Itulah benar, sahut ieku normal. Jikalau begitu, tidak salah lagi kata pula si pengemis. Baru-baru ini ketika aku bertemu dengan kau siu, dia ada menyebut-nyebut tentang kau, bahwa katanya kau telah ke kota. Lantas aku diminta melihat padamu. Sia-sia saja aku cari kau di dalam kota, sampai akhirnya aku mendapat keterangan bahwa kau telah dibawa pergi oleh Cice E. Piau. Tanda petik. Habis berkata begitu, ia menoleh kepada Bun Hong, untuk menambahkan, kau belajar silat belum lulus kau sudah ngelucar kemana kau suka kau tahu, gurumu. Menghendaki kau pulang, supaya kau bisa duduk tepukur menghadapi tembok tiga-tiga tahun terus. Dia berpaling kepada Kiesiu untuk berkata, dapatkah kau mengijankan aku turut naik pula perahumu hendak aku mengajak dua bocah ini. Asal mereka menyebut kemana perginya Cice E. Piau Sim Ie, dapat kamu turut menumpang perahuku sahut sinyonya tawar. Iekun tidak tahu orang mau cari Cice E. Piau yang mana, yang tulen atau yang palsu, ia tanya, Cice E. Piau mau cari Cice E. Piau yang mana? Pertanyaan ini membuat melengak pada nyonya itu dan kawannya juga si pengemis. Hi, apakah Cice E. Piau ada yang tulen dan yang palsu? Tanya pengemis itu. Iekun menjawab pulos, orang yang barusan bertempur dengan Ciam Pua, dialah Cice E. Piau yang palsu. Sebenarnya dia adalah Pekut Sin Kun. Cice E. Piau Sim Ie yang tulen sudah sejak 20 tahun yang lalu tidak pernah muncul di dalam dunia Kangou. Kiesiu rupanya tidak percaya keterangan ini eh, anak bau, jangankah sembarangan bicara tegurnya. Diperlakukan demikian macam Iekun menjadi tidak senang. Ia jujur, maka ia merasa tersinggung. Jikalau Ciam Pua E. tidak percaya, sudahlah katanya. Aku yang rendah pun tidak membutuhkan perahu Ciam Pua E. Anghun Pekut tertawa-tawar. Aku kiesiu kapannya aku pernah menghilangkan kepercayaanku kata dia. Kalau kau tidak mau pulang dengan naik perahuku, aku justru hendak memaksamu. dia terus menatap, dia mengulangi pertanyaannya, kemana perginya Pekut Sinkun? Dia sudah pergi dari sini. Bun Hang mewakilkan si pemuda menjawab, suaranya pun tawar. Parasnya si nyonya menjadi muram, sepasang alisnya terbangun, dia lantas menoleh kepada si pengemis, ialah Pokyak Tuyelongke untuk berkata, mari kita berangkat. 5. Rahasia Pedang Emas Beng Tu, di pesisir sudah dibangun banyak gubuk. Tak kala perahu sudah kembali ke Pulau Chong atau Terok yang satu menyambung pada yang lain, tak putusnya, di dalam setiap gubuk penuh dengan orang yang masing-masing mengenai baju panjang warna hitam. Hari ini hari kuburnya Kim Kiamke Kiotian Siau kata Pokyak Tuyelongke yang meneruskan kepada Bun Hang, si nona yang mengenakan baju putih, lekas kau pulang ke Ayelawusan, jangan kau berkelana pula dalam dunia kangou. Begitu berkata, dia mengajak Oie Kun lompat naik ke daratan. Dia melongo ke dalam gubuk, untuk berkata, aha, kenapa orang-orang bulim di kolong langit pada datang kemari? Oie Kun tidak berkata apa-apa akan tetapi ia menaruh perhatiannya. Sejak di dalam perahu, mengetahui tentang hal ihwal ayahnya semasa si ayah hidup, ia telah kata di dalam hatinya, kematian ayahku, tiat kiam siyenseng. Rupanya ada sangkut perautnya dengan satu rahasia besar kaum bulim. Maka ingin ia mengetahui, atau membuka tabir rahasia itu. Itu tahu, untuk itu, perlu ia mendekati para jago pelbagai partai. Ia tahu juga, mesti ia berlaku sabar. Demikian, gembira ia menyaksikan berkumpulnya dengan banyak orang. Beberapa pria yang mengenakan pakaian berkabung, jalan mundar-mandir ke dendari gubuk yang satu kepada yang lain. Akan tetapi apa yang luar biasa, paras mereka tidak menunjukkan yang bahwa mereka berduka cita. Aneh, pikir Iekun. Ia pun ingin mengetahui, siapa sebenarnya Kim Kiam Kekyo Tian Xiao, si ahli pedang emas. Akan tetapi waktu ia hendak tanya kawannya si pengemis selalu mengedipi menahan hatinya untuk terus membungkam. Selagi dua orang ini bertindak ke sebuah gubuk, dari dalam situ lantas terlihat tiga orang muncul dengan cepat, yang semua mengenakan pakaian berkabung. Hanfa mereka ini tak tampak kesedihannya. Mereka menekuk lutut di depan kedua tetamunya itu. Setelah mengangguk satu kali, mereka lalu bangkit pula. Orang yang satu terdengar berkata, aku tidak menyangka sekali yang lociampu sudi datang kemari, maka harap dimaafkan penyambutan kami yang tidak selayaknya. Begitu dia berkata, bersama dua yang lainnya, dia bertindak pergi. Tui Ye Hang Kek mengawasi ketiga orang itu pergi ke sebuah gubuk yang lain, batu dia berkata pada Iekun. Mari kita duduk di dalam terop, untuk mendengar-dengar atau melihat suasana. Iekun menurut, ia bertindak mengikuti si pengemis. Selekasnya mereka berada di dalam terop, banyak matu mengawasi mereka. Tui Ye Hang Kek terkenal di seluruh negara akan tetapi orang yang pernah melihat wajahnya tidak banyak, maka orang merasa heran tempo mereka menyaksikan seorang pemuda yang tampan berkawan seorang pengemis. Tui Ye Hang Kek tidak menghiraukan orang banyak itu dia hanya membisiki Iekun. orang-orang yang hadir di sini, semua orang-orang bulim yang kesohor dalam dunia kangung, hanya apa yang aneh di sini pun ada murid-muridnya berbagai partai. Habis berkata, dia diam, agaknya dia berpikir keras. Dia seperti tidak mengerti apa yang dia lihat itu. Lewat sekian lama, kembali dia membisiki kawannya, Iekun, kau telah melihat sesuatu atau belum? Ia mengangkat kepalanya perlahan-lahan. Iekun menggeleng kepala, ia seperti tak mengeri apa-apa. Ketika ia hendak membuka mulutnya, ia mendengar tindakan kaki perlahan di sebelah belakangnya. Ia menoleh, maka ia melihat masuknya seorang pendeta dengan jubah warna abu-abu, yang tindakannya sengaja sedikit diperberat. Pendeta itu beralis turun dan matanya dipejamkan, dengan kedua tangan disedakapkan, dia nampak suci dan agung. Dia berjalan dengan perlahan. Justeru itu Tui Ye Hang Ke tertawa lebar. Dia mendahului menyapa pendeta itu, Oh, Bu Tim Siang Jin, sudah lama kita tidak bertemu, apakah kau baik-baik saja? Pendeta yang dipanggil Bu Tim itu, merangkap kedua belah tangannya, ketika ia menjawab suaranya perlahan. Katanya, Si Ye Chu, sudah lama kau tak nampak dalam dunia kangong, tak tahu Pin Cheng senantiasa memikirkanmu. Tanda petik. Perlahan suara itu tapi terdengarnya nyata dan tegas, hal mana membuktikan bahwa si pengemis telah mahir tenaga dalamnya habis berkata, dia memandang Iekun, terus dia berkata, Si Ye Chu, mahir sekali latihan tenaga dalammu. Tui Ye Hang Ke mendahului si anak muda berkata, Anak muda ini si oi. Buat sejenak, paras mukanya Bu Tim berubah, akan tetapi dengan cepat paras muka itu kembali wajar. Dia terus berkata kepada si anak muda, Bagus! Bagus! Sebentar tengah malam kau pergi ke tepi sungai di mana kau menantikan aku terus dia duduk dan memasang ngomong dengan si pengemis. Kembali Iekun diliputi sebuah rahasia. Meskipun Yotian Xiao Jagobulim tak selayaknya kematiannya dihadiri demikian, banyak Jagobulim dengan Bu Tim Siangjin ini tidak terkecuali. Pendeta ini seorang guru besar. Berpikir demikian, kembali satu hal berkelebat dalam menak pikiran si anak muda. Bukankah ini juga ada sangkut pautnya dengan suatu rahasia bulim? Selagi berpikir itu, Iekun mendengar pembicaraan dari seorang imam yang berjubah biru, hanya kata-katanya tidak jelias, tapi yang terdengar nyata cuma dua kata-kata kim kiam atau pedang emas. Sampai di situ, tak dapat ia bersabar pula. Loo Chiam Pua, tanyanya kepada Bu Tim, Kim Kiam Kekyo Tian Xiao ini orang macam apa? Bu Tim Siangjin membuka kedua belah matanya, mengawasi si anak muda. Yosiai Chu ini di dalam dunia Kangou ternama sebagai Beng Siangkun, sahutnya sabar, hanya kali ini sepulangnya dia dari Kuang GWA, mendadak dia mendapat sakit yang membuatnya tak dapat bangun pula karena wafatnya itu maka pelbagai partai telah mengirim wakilnya masing-masing hadir ke sini untuk mengutarakan belasung kawan mereka, buat mengantarkan dia sampai di tempat bersumayamnya yang terakhir. Pendeta ini seperti dapat menerkahat Tilekun, maka ia bicara jelas. Kau tentu mengerti kata-katanya Bu Tim Siangjin dari Lemhe ini, bukan kata Tui Ye Hangkei kepada kawannya. Seorang anak kecil tidak dapat banyak mulut. Ketika itu nampak Perkut Sin Kun lewat di depan teruk. Iekun heran maka ia mengawasi, terus ia berbangkit dan pergi keluar, untuk melihat terlebih jauh, karena itu ia ketahui orang pergi ke tepi sungai untuk naik perahu dan pergi. Ketika ia kembali ke tempat duduknya, Bu Tim Siangjin memandangnya dan kata sambil tertawa malam ini Perkut Sin Kun menjanjikan orang pergi ke gereja tua di belakang Yoki Chun di pesisir depan sana. Tui Ye Hangkei berdiam saja, tetapi ia menerka mesti ada sebabnya kenapa Bu Tim Siangjin bicara demikian pada Iekun. Si anak muda juga berdiam. Ia hanya melirik anak muda itu. Tiba-tiba terdengarlah satu suaranya ring, mulai bersembahyang. Atas itu berbangkitlah semua tetamu, semuanya menuju ke ruang upacara, hingga ruang menjadi berjualan. Menyaksikan itu, Iekun kata di dalam hatinya, mungkin akan segera ada pertunjukan yang menarik hati. Tanda petik. Nyata dugaannya itu keliru. Selama upacara berjalan, sampai maghrib datang, sampai tetamu mulai bubar, tidak ada terjadi apa juga. Hanyalah selang beberapa saat lagi, tiba-tiba seorang Taosu atau imam tua, yang mengenakan jubah hitam, mendadak mengajukan diri melewati tiga orang, untuk sampai di depan jenazah sambil dia berkata dengan suara dalam, minggir. Pincau hendak melilat lagi satu kali wajahnya saudara yo terus dia bertindak ke sisi peti mati. Ketika orang yang berkabung memandang satu pada lain lantas yang satu berkata kepada si Taosu berjubah hitam itu, tubuh ayah kami sudah dimasukkan ke dalam peti mati, petinya tidak dapat dibuka pula. Kami mohon Taoti yang suka memaafkan kami. Imam itu mengawasi ketiga orang itu, matanya bersinar tajam. Ia mendekati untuk melihat tegas setelah itu ia kembali ke sisi peti mati yang teraling dengan sehelai pewie yaitu tirai putih sambil mengawasi dengar suara yang tidak nyata, ia mengulur tangannya kepada pekwe untuk ditarik. Ketiga haulam anak-anak yang berkabung itu kaget. Lupa segala apa mereka berlompat untuk menubruk si imam sebaliknya mengibaskan tangannya. Ia liahai sekali kibasannya membuat ketiga haulam terpelanting 7 atau 8 kaki jauhnya di mana mereka roboh terguling. Para hadirin lainnya menjadi tidak senang, akan tetapi mereka rupanya jari kepada imam itu, tidak ada seorang jua yang berani maju untuk mencegah atau sedikitnya memberi ingat. Ia kun menjadi tidak puas, ingin ia maju atau ia segera merasakan satu tangan yang keras mencekal lengannya. Itulah lengannya po kiyak tu ye hang ke. Sedangkan bu tim siang jin berdiam saja, matanya dipejamkan, alisnya turun. Adakah di sini suatu sebab lain? Ia kun berpikir, ia heran sekali. Habis menyampok ketiga haulam si tosu bertindak ke sisi peti sekali dengan kedua tangannya dia merabah kepada tutup peti mati terus dia mengasih dengar lahan napas yang panjang setelah itu ketiga kali ia menepuk-nepuk dengar perlahan. Sungguh telengas kata bu tim siang jin perlahan sekali. Terus ia memuji, Amita Buddha sambil tubuhnya bergerak menghampirkan si tosu. Imam itu terperanjat waktu ia melihat datangnya si pendeta. Selagi mukanya berubah pucat, dia bersyuluh menyaring. Sementara tubuhnya lantas melesat hingga dari dekat suara bersyuluhnya itu menjadi terdengar jauh. Hampir tak ada orang yang melihatnya tahu-tahu dia sudah mengangkat kaki. Buti melantas berdiri dam di depan jenazah, tangannya rencekal batang kim kiam yaitu pedang yang terbuat dari emas. Tak lama ia berdiam lantas ia tanya ketiga haulam, apakah pedang emas ini sama dengan pedang emas yang biasa digunakan ayah kalian? Ketika anak itu memiabuti pedang itu untuk diteliti. Bentuknya sama yang beda adalah besar dan kecilnya. Kata yang seorang yang kemudian. Alisnya si pendeta bergerak coba kau lekas keluarkan pedang dan senjata rahasia yang biasa digunakan-digunakan untuk pin ceng mencocokannya, ia minta. Pedang panjang ayah kami sudah lama hilang ada juga tinggal dua biji senjata rahasianya yaitu kim kiam piaw sahut seorang anak yang lain yang terus dari sakunya mengeluarkan dua biji senjata rahasia yaitu piaw pedang emas. Pedang itu kecil dan panjangnya dua dim. Ketiga haulam itu berbangkit tak lama seperginya to'osu. Butim siang jin memeriksa kim kiam, ia melihat ukiran dua buah huruf. Tiong dan si ye, yang berarti setia dan maaf, maafkan, sebaliknya pada kim piaw si imam melihat ukiran dua huruf kiu dan set artinya, musuh dan bunuh. Habis memeriksa kedua senjata itu, Butim siang jin tertawa dingin. Jikalau begitu katanya orang di dalam peti mati ini bukan ayanmu. Mendengar itu ketiga haulam kaget, hingga paras muka mereka menjadi pucat. Orang alim tidak boleh bicara sembarangan mereka membentak. Terang mereka menjadi gusar sekali. Para hadirin mengawasi si pendeta sinar mati mereka menunjuki mereka juga gusar. Butim tidak menghiraukan mereka itu. Mari kita pergi iya kata kepada Tuyye Hangke. Tapi seorang di antara hadirin yang bertubuh besar yang mengenakan pakaian hitam lantas berkata, Sesudah kamu mengetahui rahasia ini mana dapat kamu berlalu dengan begini saja? Silahkan duduk dahulu untuk kami menyuguhkan satu cawan air teh. Dia pun mendelik dan suaranya keras sekali. Ketiga haulam sudah lantas mengangsurkan tiga cangkir terisi air teh, masing-masing satu kepada rombongan si pendeta. Terima kasih. Terima kasih.